Halo Tribunus, selamat sore kembali lagi bersama Contributok Tribun Jabarudu Pangandaran dan saat ini Tribunus, saya berada di The Alor Pilas Melit Baisahib Pangandaran ya di hotel yang sangat favorit ya di kawasan objek wisata Pangandaran dan seperti ini Tribunus, suasana liburan di The Alor Pilas Melit Baisahib Pangandaran Libur panjang sekolah sekaligus Hari Raya Idul Adha, sejumlah tempat wisata di Pangandaran dipadati pengunjung bukan hanya tempat wisata, penginapan-penginapan dan hotel-hotel terkenal pun mengalami peningkatan seperti yang disampaikan Gita Zenita satu pengelola di The Alor Pilas Melit Baisahib Pangandaran karena hari libur panjang sekolah meskipun di weekday, tamu-tamu di The Alor Pilas Melit Baisahib tetap full menurutnya pengunjung kebanyakan dari wilayah Jawa Barat seperti dari Bandung dan ada juga dari Jakarta bagi tamu yang ingin berliburan ke Pangandaran dan menginap di The Alor Pilas Melit Baisahib itu bisa diakses di media sosial kemudian, di tempatnya juga ada sepeda, motor listrik dan ada fasilitas olahraga seperti tempat olahraga tenis meja dan badminton Di The Alor Pilas Melit Baisahib itu sedang dalam peningkatan dibandingkan dengan hari-hari biasanya atau weekend biasanya karena kayak di weekdays juga itu kita sudah mulai penuh gitu yang biasanya kalau misalnya kita di weekdays itu masih nggak begitu ramai untuk sekarang ini kita hampir full terus seperti itu Kalau persentase berapa persen? Kalau untuk weekend ini itu 100% Kalau misalnya di weekdays itu sudah 80-90% Artinya berarti kamar semua full ya? Untuk kamar full untuk hari ini, untuk weekdays ini Nah ini sampai kapan ini? Ada sampai akhir momen libur atau gimana? Untuk sampai momen libur, kita kan kalau misalnya dilihat dari tanggal sih memang sekitar tanggal 15 itu kan untuk libur sekolah Nah kemungkinan itu untuk tingkat hunian kamar di The Alor Pilas itu tinggi Makanya datang ke Alor Pilas itu mungkin masih ada Tapi kebanyakan para pengunjung yang menginap di Alor Pilas ini dari mana aja? Nah untuk pengunjung di Alor Pilas ini biasanya itu kebanyakan dari Jawa Barat juga sih di Bandung kebanyakan orang-orang Bandung yang di sini ada juga dari Jakarta Nah tapi untuk kebanyakannya sih lebih banyak di Bandung gitu Jabodetabek berarti ya mencakupi Jabodetabek? Iya, itu juga ada Yang dari Tasik, dari Ciams juga ada beberapa Tapi untuk lebih banyak sih saya kira lebih banyak di Bandung gitu Mungkin untuk yang lain siapa tahu kalau misalnya mau tahu The Alor Pilas kayak gimana bisa kepoin juga untuk di sosial medianya atau bisa tanya langsung ke The Alor Pilas Kalau boleh tahu fasilitas apa aja yang bisa menikmati di The Alor ini? Untuk fasilitas yang ada di The Alor Villa ini kita tuh tentunya kalau kamar kan ada tiga tipe dan itu juga nanti untuk detail fasilitas di dalamnya itu nanti bisa ditanyakan Terus kalau misalnya untuk umumnya kita ada ombak restoran, restoran ombak terus ada kelapa pool bar Nah kita juga ada barbecue pit Jadi kalau misalnya mau barbequean sama keluarga Nah cocok banget nih di school holidays seperti ini Terus kita juga ada dua kolom renang Yang satu itu untuk anak-anak dan yang satunya lagi untuk dewasa Nah itu kita khusus untuk tamu yang menginap saja Jadi kita nggak bisa dari luar Terus kita juga punya sepeda free sepeda dan antar jemput satel ke pantai kalau misalnya mau ke pantai Kita juga ada skuter, ada motor listrik Terus disini juga kita ada tenis meja, ada badminton Pokoknya lengkap banget Jadi lengkap ya Dan di sore hari kalau cuaca cerah Tribunas disini kita bisa melihat pemandangan sunset ya Yang dari arah video live Facebook ini ya Dari arah sana kita bisa melihat sunset ya Atau matahari terbenar Jadi tribunas lokasi The Alour ini Sangat cocok ya untuk berliburan bersama keluarga Atau teman terdekat kita ya Ini cocok sangat bagus Jadi tribunas bagi tribunas yang hendak berliburan ke Pangandara Ini bisa jadi rekomendasi ya Untuk tempat menginap sekaligus Ada beberapa fasilitas yang bisa dikenimati ya Saat berliburan ke Pangandara Oke tribunas Sekian laporan wisata di Pangandara Pandang Tribunas Tribun Jabar Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya